Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua masih bersama Arutelo Channel pada video kali ini kita akan jalan-jalan ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang berada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara dan saat ini saya sedang berada di jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke kilo 13 dari kota Balikpapan yang mana di persimpangan 4 kilo 13 tersebut adalah titik di mana apabila melaksanakan perjalanan dari Balikpapan ke Samarenda mau melewati jalan poros Balikpapan Samarenda atau mau melewati jalan tol Balikpapan Samarenda ini adalah simpang 4 kilo 13 yang kami sampaikan tadi apabila lurus itu arah Balikpapan Samarenda melalui jalan Soekarno-Hatta atau melalui jalan poros Balikpapan Samarenda apabila ke kiri itu masuk ke gerbang pintu tol Karangjuang Balikpapan dan di depan ini merupakan jalan keluar dari pintu gerbang tol Karangjuang Balikpapan baiklah kita lanjutkan perjalanan dari Balikpapan menuju calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang berada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara dan kita melewati jalan poros Balikpapan Samarenda atau jalan biasa karena sebelum ada jalan tol jalan ini merupakan jalan satu-satunya dari Balikpapan menuju ke Samarenda atau sebaliknya kalau di video-video sebelumnya kami menyampaikan terkait dengan kota-kota yang menjadi kota penyangga ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru dan pada kesempatan ini kami mencoba mereview perjalanan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara yang baru yang terletak di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara dan perjalanan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara yang baru itu ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam dengan melewati jalan biasa atau jalan poros Balikpapan Samarenda atau jalan Soekarno-Hatta dan bisa dilihat bersama bagaimana situasi jalan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru jalan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara yang baru itu sangat bagus jadi sangat menyenangkan perjalanan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang berada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara dan saat ini kita sudah mau memasuki kilo 38 atau kecamatan Samboja yang merupakan kecamatan dari Kabupaten Kutai Kertanegara jadi pada video-video sebelumnya sebagaimana yang kami sampaikan Balikpapan merupakan kota penyangga ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru dan merupakan pintu gerbang akses menuju ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru dan di samping Balikpapan dan di samping Balikpapan Kabupaten Kutai Kertanegara juga merupakan kota yang terdekat dan juga menjadi kota penyangga ibu kota negara Nusantara di samping kota Balikpapan di samping kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kertanegara juga ada kota Samarenda, kota Buntang dan kota-kota lain yang juga merupakan kota penyangga calon ibu kota negara Nusantara yang baru dan kita belok ke kiri mengarah ke kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara dan bisa dilihat masih ada satwa liar yaitu kerah kebetulan sedang keluar dari hutan yang ada di kanan maupun kiri jalan ini dan ini merupakan jalan dari Sambuja menuju ke Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan kawasan calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru jadi perjalanan dari Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru melewati jalan yang sangat bagus namun demikian juga sepanjang perjalanan masih banyak kawasan perbukitan dan pegunungan yang sangat cejuk dan sangat indah sehingga membuat perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang terletak di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara jalan dari mulai Balikpapan sampai dengan Kecamatan Sepaku sudah bagus dan sudah halus sehingga tidak salah kalau Balikpapan itu merupakan pintu gerbang akses yang sangat ideal mengarah ke kawasan calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru karena Balikpapan mempunyai fasilitas transportasi yang cukup memadai diantaranya Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Julaiman dan Pelabuhan Semayang Balikpapan serta Pelabuhan Peti Kemas yang berada di Kilo 13 dan inilah suasana perjalanan sebagaimana yang kami sampaikan tadi jalan dari Balikpapan menuju kawasan calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru sangat lumayan bagus dan jalannya tidak terlalu macet sangat-sangat longgar serta suasana selama perjalanan itu juga sangat menyenangkan di samping jalan yang tidak macet dari kota Balikpapan menuju kawasan calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru juga suasana di sepanjang perjalanan baik di kanan maupun di kiri jalan sebagaimana yang kami sampaikan merupakan kawasan perbukitan dan hutan yang benar-benar membuat suasana perjalanan ini sangat menyenangkan di samping itu jalan dari mulai kecamatan Samboja Kilo 38 mengarah ke kecamatan Sepaku jalannya cukup lumayan ekstrim karena banyak tikungan dan tanjakan yang membuat perjalanan ini merasa benar-benar sangat menantang dan saat ini kita sudah memasuki kecamatan Sepaku dan ini merupakan daerah perkampungan yang berada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan kawasan calon ibu kota negara Nusantara yang baru bisa dilihat bersama bahwa suasana di kecamatan Sepaku ini untuk kawasan penduduk itu juga masih cukup lumayan jarang dan masih di dominasi kawasan perbukitan dan kawasan hutan bisa dilihat bersama kawasan penduduk yang ada di kecamatan Sepaku yang sebagaimana kami sampaikan tadi masih cukup lumayan jarang namun dengan adanya calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang insya Allah ada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai saat ini banyak masyarakat yang mulai membangun rumah baik itu masyarakat yang merupakan penduduk Sepaku maupun masyarakat yang kemungkinan di luar daripada penduduk Sepaku baik itu untuk tempat tinggal maupun digunakan untuk berusaha karena dengan ditetapkan kecamatan Sepaku sebagai calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru banyak sekali kegiatan yang ada di wilayah ini terkait dengan pembangunan infrastruktur calon ibu kota negara Nusantara yang baru ataupun pembangunan pembangunan yang lain yang mendukung kecamatan Sepaku ini akan menjadi calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru dan kecamatan Sepaku saat ini sudah mulai rame dan sangat terkenal di baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang statusnya sebagai calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru yang sebelumnya orang tidak mengenal kecamatan Sepaku sekarang hampir rata-rata masyarakat Indonesia mengetahui bahwa kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur merupakan daerah yang akan menjadi calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru dan tidak terasa bahwa kita sudah sampai di kawasan calon ibu kota negara Nusantara Indonesia yang baru atau kawasan inti pusat pemerintahan saya mohon maaf apabila selama mereview ada tutur kata sayang kurang berkenan ada tutur kata sayang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia mengikuti menonton dan mendukung channel saya ini sehingga channel saya ini dapat berkembang atas dukungan dari saudara-saudara semuanya karena tanpa dukungan dari saudara-saudara semuanya channel saya ini tidak ada artinya dan inilah saudaraku semuanya area atau wilayah yang masuk dalam kawasan calon ibu kota negara nusantara yang terletak di kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara dan ini merupakan situasi terkini di kawasan titik nol nusantara semoga video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada saudara-saudaraku semuanya dari sabang sampai merauke dari dalam negeri maupun luar negeri dan saya akhiri perjalanan dari balai wapan menuju kawasan calon ibu kota negara nusantara yang terletak di kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara kalimantan timur saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati